Entar, 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 entar Justru kalau kita memuliakan Haba'id Artinya kita akan dimuliakan oleh Allah SWT Justru kalau kita memuliakan Haba'id Artinya kita akan dimuliakan oleh Allah SWT Cukup memuliakan Rasulullah SAW Memuliakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini Udah cukup, gak perlu Haba'id doang Iya, manusia sebagai rahmatan lil'alamin Kita memuliakan hewan-hewan ciptaan Allah Sepantasnya, selayaknya memuliakan sesama manusia Selayaknya, sepantasnya menta'zimi orang tua kita Menghormati orang tua kita Menghormati guru-guru kita Bukan cuma Haba'id Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Oke teman-teman, serius ya Saya memperhatikan si Bahar kayak kurang sehat sekarang ya Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Kecerdasan Diangkat ketololan yang ada di dalam pikiran beliau Dimudahkan segala urusan Baik urusan perempelutan dan urusan pendawiran Cuma untuk para budak Tolong-tolong sedikit menyadari apa yang sedang terjadi hari ini ya Jadi saya nonton live beliau tadi malam Bawa backingan baru Disitu ada seorang Al-Habib Ya, ada Habib disitu Yang ngegas gitu ya Jadi kita dengarkan apa kata beliau Dan apa reaksi TIJ gitu ya Siap ya Kalian kan suka begitu Tidak gila dengan sanjungan Kami para Habib Tidak tidak Kalian percaya? Gerombolan si Bahar katanya tidak gila dengan sanjungan Gue kagak percaya Gue gak manggil mereka Habib aja Gue di penjara Gue bilang mereka Habib palsu Gue di penjara Gak gila dengan sanjungan katanya sudara Tidak gila dengan sanjungan Tidak gila tapi doyan Tapi sudah disuruhkan sama Allah Yang sudah dimuliakan sama Allah Hei Orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada seorang pun yang berani untuk menggangunya Apalagi menghinanya Udah dihinakan oleh anjing pun masih berani Bilang dimuliakan oleh Allah Hei anjing Hei babi Kenapa kau hina Habib risik Hei anjing Hei babi Kenapa kau hina akan Habib bahar Anjing aja ngehina kalian Hari ini aku dimuliakan oleh Allah Entar 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 Rasulullah s.a.w. memuliakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini Udah cukup Gak perlu Habib doang Iya manusia sebagai rahmatan lil'alamin Kita memuliakan hewan-hewan ciptaan Allah Sepantasnya selayaknya Memuliakan sesama manusia Selayaknya sepantasnya Mentazimi orang tua kita Menghormati orang tua kita Menghormati guru-guru kita Bukan cuman Habib Emang ente siapa Ante Belanda Justru kalian yang hina sekarang Dibuli se-antero Indonesia Hari ini Ngomong gitu gak malu Makanya Kalau kita memuliakan para Habib Berarti kita akan menjadi mulia Enggak gua ulama aja udah Habib gak perlu Enggak ada untungnya bagi gua Enggak ada sama sekali Enggak ada Gua malah dijeblosin ke penjara Ya gara-gara bela nama baik Habib Yang dicoreng oleh beberapa orang waktu itu Nyari sumbangan atas nama saya Untuk anak yatim Justru gua dijeblosin ke penjara Enggak ada Habib yang bela gua Malah ikut-ikutan Seolah-olah gua pembenci Habib Ya Iya Bela para Habib Maka kita akan menjadi manusia-manusia Yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Eh saudaraku Kalian tidak memuliakan Habib juga Kalau kalian melakukan apa yang disuruh Dan kalian tinggalkan apa yang dilarang Kalian anut apa yang diajarkan oleh Rasulullah Tanpa memuliakan Habib pun Kalian akan menjadi orang-orang yang mulia Ya Iya Berpedomanlah kepada Al-Quran Dan juga Sunnah Mengikuti ulama-ulama yang memang mengajarkan ilmu Tanpa harus cium tangan Habib Tanpa harus cium kaki Habib Tanpa harus menunduk kepada Habib Kita mulia Ya Bagaimana kita mau memuliakan si Bahar Sedangkan si Bahar Raja tidak punya kemuliaan itu Bagaimana kita ingin mendapatkan kemuliaan Dengan si Bahar yang Habib itu sendiri Tidak mulia Gimana logika kalian? Setarang lagi dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalian lihat sendiri Simak sendiri Fenomena Di akhir-akhir sekarang ini Sekarang lagi ramai mereka mengatakan bahwa Habib di Indonesia itu Asapnya tidak bersambung Ini sesuatu yang gampang Sesuatu yang sudah jelas Yang mestinya tidak perlu dikomentari Betul Tidak perlu dikomentari Tinggal dibuktikan saja Pak Habib Ya dikomentari tidak perlu Dibuktikan Ya Dilawan dengan data Dilawan secara ilmiah Jangan nanti kalian munculkan Membahas nasab Membahas genetika Cuma pakar komunikasi Tidak pakar tanaman Atau pakar perbengkelan Kalian majukan ke depan Ya kalian sengaja ngundang Pakar bahasa Karena Supaya masyarakat tidak lagi butuh bukti Secara ilmiah Hanya butuh retorika Ya Pinter berbicara Tidak nyambung Jelas yang mestinya tidak perlu dikomentari Yang tidak perlu Yang tidak perlu dikomentari lagi Dikomentari lagi Kalau tidak dikomentari Kalian melunjak Jadi kami harus diam gitu Menerima diperbudak Menerima dijajah Menerima diperlakukan Semena-mena oleh orang yang ngakunya Habib Hanya orang-orang yang pengecut Yang mau diperbudak oleh orang lain Dan membiarkan dan mendiamkan Ini kemungkaran bro Yang tidak perlu Yang tidak perlu dikomentari lagi Kalau jelas gak akan mungkin dipertanyakan Sedangkan Al-Quran saja Banyak terjadi Perselisihan Dalam memahami setiap Penjelasan-penjelasan Di dalamnya Apalagi cuman Habib Apa kata memang Buzani Kita tahu bagaimana cahaya matahari Yang begitu Luar biasa terangnya Tiba-tiba Kalau ada orang mengatakan Hari ini cahaya matahari Kok redup ya Kok gak jelas Bukan cahaya matahari yang redup Mata ini yang bermasalah Paham gak? Gak paham Gak paham gua Gak paham gua Gak paham gua Beb Ditutup oleh mendung Terus kita bilang Matahari ini redup Terus mata kita salah gitu Otak gimana Beb? Otak Kalian mau mengatakan Bahwa Habib ini matahari Kalau matahari itu Menyinari Bukan membodohi Jangan kensamakan diri kalian Dengan Rasulullah Lah sibar matahari Hanya orang-orang tol Hanya orang-orang bodoh Yang percaya bahwa Lubang matahari adalah matahari Itu sudah ada luar sah Itu sudah kursa Mereka-mereka yang mempercayangkan Mempercayangkan Habib Dengan bahasa ilmiah Ini secara ilmiah Demi Allah Demi Allah saya katakan Tidak ilmiah Walaik secara-secara ilmiah Bagaimana? Secara ilmiah Sedangkan kalian tidak membantah Secara ilmiah Teori ilmiah Otak kau dimana? Udah tua padahal Kau bilang kau mulia Gua aja berani ngolok-ngolokin kau hari ini Beb Kalian membantah Giai dengan amarah Goblok memang Sakar-mulah Tapi kalau kita mau cari Yang hakikat Pernyataan Jadi kalau ditorek Dalam hatinya Hasut Mereka tak suka Dari mulai bulu Dari mulai dulu Ya hasut Di fitnah Di teror Macem-macem Bagaimana kau tahu Hati mereka ada hasut Sedangkan mulut kalian Yang hasut Setiap hari Yang suka memfitnah Kalian Yang suka neror Diri sendiri pun Kalian Bahkan ada statement Yang merendahkan Giai di Nusantara Das kau lah Pala kau Jangankan kau Beb Itu mufti petamburan Si Rizik aja Kagak pede sama gua Cuman dikemas Ditutup Kesin lah Kesin ilmiah Yaitulah kalian Bohong Ditutup Kesinnya dengan Kesin agama Dengan kesin cucu nabi Dengan kesin kemuliaan Padahal sampah Itu semua Beb Kesin ilmiah Bohong itu Secara ilmiah Ubeyah secara ilmiah Hamad bin Issa Tidak punya anak Yang namanya Ubeyah Dillah Itu hanya Bahasa ilmiah saja Bagaimana bahasa ilmiah saja Pembuktian secara ilmiah Coba Biar tidak cuman bahasa Coba Habaib dari mulai dulu Dihasun Di fitnah Di teror Macem-macem Kapan dulu Kapan Di fitnah Dihasun Di teror Sedangkan muncul di Indonesia Habaib itu Setelah 98 Belumnya Kagak ada yang tau Kau terlalu ngarang Beb Ini moncongnya nih Teman si Bahar Karena mereka tau Bahwa yang namanya Habaib Itu sesuatu Mutlak Keberadaannya Sudah tidak bisa dikunci Mutlak Dulu Ulama ulama dulu Tidak mau berkisru Tidak mau ribut Kalau sekarang Melihat tingkah laku Orang-orang Laku sebagai Habaib Seperti bangsat Suka masukin orang penjara Suka memfitnah orang Suka melebih-lebihkan Suka berbohong Suka mengada-ngada Suka memeras orang Suka menipu orang Makanya muncul sekarang Otak-otak pakai otak Otak kagak ada Pengen dimuliakan Suka삭 Suka 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 Suka